Halo para pecinta balap motor Indonesia, ajang Red Bull Rockies Cup 2024 memasuki putaran ketiga yang akan diselenggarakan di sirkuit Mugello, Italia. Pembalap Indonesia, Fedega Pratama akan mengawali starting grade di race pertama Red Bull Rockies Cup 2024 di sirkuit Mugello, Italia dari posisi ke-7, itu diraih dari hasil kualifikasi tadi malam yang menempatkan Fedega Pratama berada di urutan ke-7 dengan waktu terbaik 2 menit 0,867 detik. Sementara untuk hasil dari sesi free practice pertama, Fedega Pratama menempati posisi ke-7 dengan catatan waktu 2 menit 2,270 detik. Sementara untuk sesi free practice kedua, Fedega Pratama menempati urutan ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 02,515 detik. Fedega Pratama juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang dan dia merasa sebenarnya bisa melaju lebih cepat dari apa yang sudah dihasilkan saat ini. Dan perlu teman-teman ketahui, ini adalah pertama kalinya bagi Fedega Pratama balapan di sirkuit Mugello, Italia. Dan dirinya sangat senang dan menikmati juga lintasan lurus yang sangat panjang, kemudian tikungan yang cepat, dan beberapa ada sirkuit atau lintasan yang menanjak. Untuk jadwal race pertama sendiri akan dimulai di hari Sabtu ini, di jam 21.50 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan, silahkan nanti bisa nonton dari rekaman full race yang akan saya tayangkan dan update di channel Automotive. Kemudian untuk race kedua akan berlangsung di hari Minggu besok, di jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Berbagai persiapan sudah disiapkan oleh Fedega Pratama untuk menghadapi race di Mugello, Italia ini. Bahkan di masa liburnya, Fedega Pratama tetap melakukan berbagai latihan baik fisik maupun skill untuk bisa meraih podium di race Mugello, Italia ini. Dan kita doakan saja semoga pembalap Indonesia, Fedega Pratama bisa mencapai target untuk podium pertama di event Red Bull Rockies Cup 2024 yang memang Fedega Pratama baru pertama kali mengikuti ajang ini. Dan kita doakan semoga karirnya terus melesat dan bisa menjadi generasi penerus pembalap Indonesia untuk bisa tampil di ajang MotoGP di kemudian hari. Demikian update informasi dari channel Automotive, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tunggu update terbaru tentang pembalap-pembalap Indonesia hanya di channel Automotive.